Kiyai Haji Ardhani pun dipersilahkan untuk pulang. Namun tidak seketika pulang, melainkan Kiyai Haji Ardhani mendatangi seorang ulama besar bernama Abu Yasiddiq, Cangkudu Baros. Setelah Kiyai Haji Ardhani menetap di pesantren Abu Yasiddiq, dipanggillah Kiyai Haji Ardhani oleh Abu Yasiddiq. Dan Abu Yasiddiq berkata, Hei Ardhani, engkau pulanglah ke kampung halamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas seorang ulama asal Tangerang, Banten. Beliau adalah Kiyai Haji Ardhani. Kiyai Haji Ardhani, atau yang kerap disapa dengan panggilan Abu Ya Ardhani, lahir pada tahun 1894 di Rajek, kampung gunung, Tangerang, Banten. Beliau merupakan seorang anak tunggal dari pasangan Kiyai Haji Aidan dan Nyitium. Ayah Kiyai Haji Ardhani berasal dari Menger, Cikaromoy. Sedangkan ibunya berasal dari Trumbu, Banten. Kiyai Haji Ardhani memiliki tubuh yang tegap dan badan yang tinggi. Selain itu, beliau memiliki kulit yang berwarna sawo matang, memiliki hidung yang mancung seperti keturunan Arab, dan memiliki mata yang tajam. Sejak kecil, Kiyai Haji Ardhani sudah menjadi yatim piatu, karena kedua orang tuanya wafat. Kemudian Kiyai Haji Ardhani diasuh oleh paman beliau, yaitu Ki Daim. Pada usia yang masih 15 tahun, Kiyai Haji Ardhani melepas masalah jangnya dengan menikahi Nyai Zainab. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai tujuh orang anak, yang terdiri dari enam anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Kemudian menginjak usia 40 tahun, Kiyai Haji Ardhani menikah kembali dengan Nyai Umamah, yang berasal dari Kampung Panggang, Desa Selapajang, Pecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada pernikahannya yang kedua ini, Kiyai Haji Ardhani dikaruniai tujuh orang anak. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah. Pada usia masih tujuh tahun, Kiyai Haji Ardhani memulai pendidikannya dengan belajar agama, ilmu nahu, kepada Kiyar Dhani Tegal Kunir. Beliau mengenyam pendidikan bersama Kiyar Dhani Tegal Kunir, hanya membutuhkan waktu lima tahun. Akhirnya, Kiyai Haji Ardhani pun kembali pulang kepada Kiyai Daim, Paman, atau ayah angkatnya. Kemudian, Kiyai Daim menyerahkan Kiyai Haji Ardhani Muda, kepada Kiyai Salmin. Dengan Kiyai Salmin, Kiyai Haji Ardhani Muda belajar mengenai ilmu fikih. Tidak lama belajar dengannya, Kiyai Salmin menyuruh Kiyai Haji Ardhani Muda untuk belajar dengan seorang ulama yang berasal dari Rumpak Sina, yaitu Ki Musa Rumpak Sina. Atas perintah dari Kiyai Salmin, Kiyai Haji Ardhani Muda pun pergi ke daerah Rumpak Sina untuk menemui Ki Musa. Setelah bertemu dengan Ki Musa, Ki Musa pun menerima kedatangan dari Kiyai Haji Ardhani dengan sangat baik dan memberikan kasih sayang yang berlimpah kepada Kiyai Haji Ardhani Muda. Hal itu dikarenakan Ki Musa Rumpak Sina telah mengetahui bahwa kelak Kiyai Haji Ardhani akan menjadi seorang ulama besar. Setelah Kiyai Haji Ardhani menimba ilmu dari berbagai guru, maka di tempat Ki Musa Rumpak Sina, Kiyai Haji Ardhani mempelajari ilmu ngelal, yakni untuk mengetahui asal kalimat. Ilmu asal, yaitu untuk mengetahui dari perlengkapan kalimat. Ilmu alfiah, yakni untuk menggali asal usul kalimat dan mengetahui i'rabul kalimat. Dan menggali ilmu fikih. Setelah dirasa, Kiyai Haji Ardhani Muda telah menguasai ilmu tersebut. Kemudian Ki Musa Rumpak Sina memberikan restu kepada Kiyai Haji Ardhani Muda untuk meninggalkan pesantrennya dan pergi menimba ilmu di guru yang lain. Kiyai Haji Ardhani Muda pun pergi menuju kampung Bakom. Di sana, Kiyai Haji Ardhani mempelajari ilmu alat seperti ilmu mantik, ilmu sulamut taufik, ilmu jauharatul maknun, ilmu badia, ilmu bayan, ilmu usulul fikh, ilmu studi banding hadis, ilmu falat, ilmu gerhana bulan dan matahari, mempelajari ilmu jam'ul jawami, mempelajari ilmu tifan dari sanat-sanat ulama dan ucapan yang akan dijadikan sandaran hukum dinamakan ilmu hadis. Setelah beberapa tahun, Kiyai Haji Ardhani belajar dengan ulama di kampung Bakom. Kiyai Haji Ardhani pun pergi menuju seorang ulama terkenal, yaitu Mama Ajengan Syatibi. Mama Ajengan Syatibi merupakan seorang ulama yang berada di daerah Cianjur Selatan. Dengan khidmah dan penuh ketawaduan, Kiyai Haji Ardhani menyerahkan dirinya untuk menimba ilmu kepada Mama Ajengan Syatibi. Hal itu dikarenakan, beliau masih merasa terdapat kekosongan dalam hatinya. Pada proses mencari ilmu ini, Kiyai Haji Ardhani mendapatkan sebuah kehormatan dengan diberikan kepadanya sebuah gelar oleh Mama Ajengan Syatibi. Gelar yang diberikan ialah Asadur Rubat, yang artinya, sebagai harimau dari siswa-siswa pelajar. Mama Ajengan Syatibi memberikan gelar kepada Kiyai Haji Ardhani, dikarenakan Kiyai Haji Ardhani selalu mengikuti dan mentauladani dalam dialek kata-kata gurunya dan mengutamakan kekhidmahannya serta bermacam-macam ilmu yang telah Kiyai Haji Ardhani kuasai. Setelah Mama Ajengan Syatibi ikhlas dan penuh kegembiraan, Mama Ajengan Syatibi menyematkan sorbannya sambil mengucapkan doa dengan cucuran air mata dan diberikan petunjuk kepadanya untuk mendatangi seorang dan diberikan petunjuk kepadanya untuk mendatangi seorang ulama yang luar biasa yaitu adalah Mama Bakri Sempur. Dalam obrolannya, dua orang tersebut membuka tabir dari keaslian orang Banten. Hal itu dikarenakan Kiyai Haji Ardhani dan Mama Bakri Sempur merupakan orang Banten. Maka pergilah Kiyai Haji Ardhani untuk menunaikan perintah dari Mama Ajengan Syatibi yaitu menuntut ilmu kepada Mama Bakri Sempur. Kiyai Haji Ardhani merupakan seorang laki-laki yang haus akan ilmu. Maka tidak heran bahwa Kiyai Haji Ardhani memiliki banyak guru yang telah beliau temui. Di antaranya ialah Kiyai Ardhani Tegal Kunir Kiyai Salmin Kampung Gunung Ki Musa Rumpak Sina seorang ulama di Kampung Bakom Kiyai Haji Ahmad Syatibi atau Mama Syatibi Kiyai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau Mama Bakri Ki Nawawi Mandaya dan Abu Yasiddiq Setelah menimba ilmu dari Mama Bakri Sempur Kiyai Haji Ardhani diperintah oleh Mama Bakri Sempur untuk mendirikan pesantren di tengah-tengah masyarakat yang masih awam. Kiyai Haji Ardhani pun pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan Ki Daim. Namun pertemuan itu tidaklah lama. Kiyai Haji Ardhani pun langsung pergi kembali untuk menuntut ilmu. Meski Kiyai Haji Ardhani sudah diizinkan untuk mendirikan pesantren Namun Kiyai Haji Ardhani masih merasa belum siap Kiyai Haji Ardhani masih merasa kekosongan dan haus akan ilmu pengetahuan Maka pergilah Kiyai Haji Ardhani menemui seorang ulama Banten yaitu Ki Nawawi Mandaya Dengan Ki Nawawi Mandaya beliau mempelajari ilmu tarikat suatu jalan untuk mengenal diri kepada Allah SWT yaitu ilmu ma'rifat Setelah mempelajari ilmu ini Kiyai Haji Ardhani merasa bahwa selama ini dia benar-benar kekurangan Akhirnya Kiyai Haji Ardhani mempelajari ilmu pengenalan diri kepada Allah ilmu rahasia yang akan dibukakan hakikat kewujudan makna manusia dan ilmu untuk dibukakan pilar-pilar kegoiban Selain itu Kiyai Haji Ardhani pun dipersilahkan untuk pulang Namun tidak seketika pulang melainkan Kiyai Haji Ardhani mendatangi seorang ulama besar bernama Abu Yasiddiq Cangkudu Baros Setelah Kiyai Haji Ardhani menetap di pesantren Abu Yasiddiq dipanggillah Kiyai Haji Ardhani oleh Abu Yasiddiq dan Abu Yasiddiq berkata Hei Ardhani engkau pulanglah ke kampung halamanmu Akhirnya dibanjiri dengan doa diwarnai dengan keikhlasan dikendarai dengan rido maka Kiyai Haji Ardhani pulang ke kampung halamannya ke tempat ibu tiem yaitu di kampung Sasa Tak lama setelah itu Hidaim seorang paman ayah orang tua dari Kiyai Haji Ardhani turut serta meninggalkannya dan menghadap sang pencipta Kemudian pada usia Kiyai Haji Ardhani yang ke-20 tahun Kiyai Haji Ardhani merasa terketuk hatinya untuk berdakwah dengan lebih serius Sebelum itu Kiyai Haji Ardhani memang sudah berdakwah dengan cara mengisi pengajian dari satu kampung ke kampung lainnya Namun kali ini Kiyai Haji Ardhani tertarik untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama Islam dari dasar kepada para generasi muda saat itu Pondok pesantren Al-Falahiyah yang berdiri pada tahun 1915 Pondok pesantren ini bersifat tradisional di mana pesantren ini dilengkapi dengan rumah Kiyai Kobong atau Pondok dan Majelis Pondok pesantren Al-Falahiyah berdiri bersebelahan dengan rumah Kiyai Haji Ardhani Sama halnya dengan Pondok pesantren lainnya Al-Falahiyah pun memiliki sebuah kobong atau pesantren sebagai tempat bernaum para santri Sistem pengajaran yang diterapkan di pesantren ini adalah Sorogan dan Bandongan Sorogan adalah santri mengaji kitab secara langsung berhadap-hadapan dengan Kiyai Sedangkan Bandongan Dalam sistem ini kelompok santri berkumpul lesehan di sebuah aula yang telah disediakan Kemudian santri mendengarkan Kiyai membaca kitab menerjemahkan dengan bahasa Jawa atau bahasa daerahnya menerangkan seringkali mengulas dengan keterangan dan sumber-sumber dari kitab yang lain Pada tahun 1940 Pesantren Al-Falahiyah yang awalnya berdiri di Rajek terpaksa dipindahkan ke Kampung Panggang Pecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Banten Hal itu dikarenakan Haja Zainab istri dari Kiyai Haji Ardhani telah berpulang ke Rahmatullah dan Kiyai Haji Ardhani sendiri telah menikah kembali dengan seorang wanita yang berasal dari Kampung Panggang Pecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang yang bernama Nyai Umamah Selain itu Kiyai Haji Ardhani merasa prihatin terhadap sebagian masyarakat desa dikarenakan perbuatan kemaksiatan kejahatan dan kemusyrikan Maka Kiyai Haji Ardhani terdorong untuk berdakwah di Kampung Panggang Pernikahannya dengan Ibu Umamah dikaruniai tujuh orang anak salah seorang anaknya bernama Subandi Kelak Kiyai Subandi lah yang akan meneruskan Pesantren Al-Falahiyah yang berada di Kampung Panggang Pecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Banten Kiyai Haji Ardhani juga memiliki peran di Nahdlatul Ulama' di mana ketika Kiyai Haji Ardhani mewakili ulama' Sebanten untuk menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama' di Solo pada tahun 1935 dan beliau memenangkan argumen dengan ulama' ulama' lainnya Di antara hasil keputusan Muktamar ini adalah pernyataan menyokong berdirinya Madrasah Mamba'ul Ulum yang didirikan oleh Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu usaha untuk mencetak kader ulama' Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah Kiyai Haji Ardhani wafat pada usia 63 tahun atau tepatnya pada bulan Mei 1957 Inilah kisah perjalanan hidup Kiyai Haji Ardhani Mari sejenak kita doakan dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau Semoga ini bisa bermanfaat Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh